Gimana jadinya jika seorang murid jatuh hati dengan gurunya sendiri Bahkan mereka melakukan sesuatu yang di luar batas Hingga apa yang mereka lakukan menjadi sebuah kesalahan terbesar yang mereka perbuat Ya, film dengan judul Verbotenis Verlangen yang dirilis pada tahun 2000 yang lalu Akan menceritakan kisah mereka Katrina memiliki kehidupan yang bagus dan baik Punya seorang suami yang sayang padanya Dan dua orang anak yang pecintai dirinya Katrina adalah seorang guru di sebuah sekolah Dirinya menjadi salah satu guru terfavorit Karena gaya belajarnya yang asik Dan terkadang dia juga mengajak para siswanya untuk belajar di alam terbuka Dia memiliki murid-murid yang enerjik Salah satunya adalah Ben Seorang pemuda yang tertarik dalam dunia fotografi Dan suatu hari nanti dia ingin menjadi fotografi profesional Katrina memang memiliki kehidupan yang bagus Tapi kebanyakan dari mereka-mereka ini Jarang mendapatkan nafkah batin yang seharusnya Mereka terima dari sang suami Ya tentu saja alasannya karena sibuk mengurusi pekerjaan Katrina harus bersabar dan mencoba mengajakkan perhatian itu Beruntungnya dia punya Ben Ben bahkan mengajaknya untuk main ke rumahnya Dan memperlihatkan banyak koleksi foto-foto yang ia ambil Dari beberapa sudut kota Ya Ben memang berbakat Tapi satu hal yang belum bisa ia kuasi adalah foto potret manusia Dan Ben ingin mencobanya pada Katrina Namun sayang Katrina menolak karena dia tidak bagus jika difoto Suatu hari Ben datang ke rumah Katrina Dan anaknya yang bernama Jules memberitahukan pada ibunya Kalau ada Ben disana Ya Jules dan Ben ini adalah satu sekolah Hanya saja mereka berbeda kelas Dan kala itu Jules bersama ayahnya ingin pergi ke suatu tempat mengajak Ben Namun Ben tidak mau dan lebih memiliki untuk di rumah saja bersama Katrina Ya kalian tahu apa yang terjadi? Ya permantapan Disini mereka melakukan sesuatu yang cukup serius Padahal awalnya Katrina tidak mau Namun karena keadaan dan kebutuhan Akhirnya dia ngegas Semenjak itu komunikasi diantara mereka makin intens Padahal sebenarnya Jules ini naksir sama Ben Dan terkadang dia sedikit curiga Kenapa Ben lebih suka berbicara dengan ibunya Di sekolah dibanding dengan murid-murid lain Suatu hari Ben dan Katrina menghadiri sebuah drama teater Disana mereka ketemu sama ayahnya Ben Bersama seorang wanita Sayangnya wanita itu bukanlah ibunya Ben Ya jadi ternyata Ben ini adalah korban broken home Ayahnya meninggalkan Ben dan ibunya hanya demi wanita lain Makanya dia sangat kesal ketika bertemu malam itu Ya malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka Hingga mereka menuju ke suatu glass house Dan disana mereka kembali adu mekanik Sebenarnya kejadian ini tuh sangat membuat Katrina menyesal Karena ini tuh salah Dan dia sudah mulai gak mau disitu sama suaminya sendiri Puncaknya suatu hari Katrina dan murid-muridnya pergi liburan Bersama ke sebuah danau Disini Ben kembali mendekati Katrina dan ya tau lah ya Sayangnya aksi mereka ini kali ini dilihat oleh murid lain Bahkan cewek yang suka sama Ben pun melihat mereka Dan pertemuan Ben dan Katrina kali itu menimbulkan masalah Ya Katrina ingin hubungan mereka disudahi Ini tidak benar Katrina udah punya keluarga Cewek yang suka sama Ben mencoba menghiburnya Namun Ben masih tidak bisa melupakan Katrina Lantas kenapa Katrina melepaskan hubungan mereka Ya itu semua karena Katrina telah mengandung Katrina menyembunyikan rahasia ini dari Ben Dia malah memberikan kabar ini pada keluarganya Dan tentu saja mereka senang karena akan mendapatkan anggota keluarga lagi Tapi semua itu berantakan Ketika di sekolah Ben mencoba mendekati kembali Katrina Sayang hal tersebut disaksikan gak sengaja oleh Jul Jul marah dan kabur dari rumah Suaminya bingung ada apa ini Ya pada akhirnya Katrina mengaku Kalau dia ini ada main di belakang dengan muridnya sendiri Meski terjadi pertekaran mereka tetap mencari keberadaan Jul Beruntung mereka bisa menemukannya Di tengah-tengah perjalanan Ban mobil mereka bocor dan membuat suaminya Katrina makin kesal Kenapa Katrina tega melakukan ini pada keluarganya Katrina mengaku kalau dia tuh hilaf Katrina diminta mengugurkan bayi itu Atau dia pergi dari rumah Ya Katrina memilih pergi dari rumah Dia juga mengundurkan diri dari sekolah Katrina juga sempat memberitahukan pada Ben Kalau dia telah mengandung Namun dia tidak mau Ben menjadi ayahnya Beberapa bulan semenjak itu mereka tidak pernah lagi ketemu Hingga suatu hari Katrina mendatangi pameran seni Ben Yang dihadiri banyak orang Dia senang pada akhirnya Ben sukses menggapai impiannya Tidaknya itu Katrina juga kembali diterima oleh suaminya Mereka akan membeli kembali Dan tentu saja Menyambut anggota keluarga yang baru Ya itulah tadi alur cerita film Verbotens Verlangen Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like Dan sampai jumpa lagi Jika kalian suka dengan video ini Jika kalian suka dengan video ini